Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita makasar bersama saya Efrin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tak terima ditegur warga saat melakukan aksi balap liar sekelompok remaja serang permukiman. Seorang paman yang tegam menganiaya bocet 10 tahun di Bulu Kumba ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pemuda di Parepare menginovasi oli bekas sejadi bahan bakar kompor rumah tanya. Sekelompok remaja di Kabupaten Maros menyerang permukiman menggunakan batu. Diduga mereka tak terima ditegur warga saat melakukan aksi balap liar. Sejumlah remaja berteriak dan memelukkade jalan poros kejamatan lauka Kabupaten Maros. Tanya itu sekelompok remaja diduga geng motor ini juga berulang kali melempari pemukiman warga dengan batu. Aksi penyerangan ini diduga dipicu lantaran para remaja itu tak terima ditegur warga yang melarang aksi balapan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Aksi ini pun membahayakan para pengguna jalan karena penyerangan dilakukan di jalan Trans Sulawesi yang dilalui banyak kendaraan. Beruntung keributan tak menimbulkan korban. Namun akibat peristiwa tersebut warga mengaku resah. Mereka khawatir akan terjadi penyerangan susulan. Pemuda ini kan setiap malam Jumat atau malam minggu sedang terjadi aksi balapan liar. Yang kemungkinan para pemuda ini tidak terima dilakukan peneguran oleh warga setempat. Makanya dia melakukan penyerangan. Katanya sudah dua kali ya? Sudah dua kali Pak. Tiga minggu yang lalu sama minggu kemarin ini, malam minggu kemarin ini. Pak, saya pake warga ini Pak. Warga berharap petugas melakukan patroli rutin agar aksi balapan liar tak kembali terjadi. Pasalnya balapan liar yang terjadi di kawasan ini mengganggu para pengendara yang melintas di jalan Trans Sulawesi. Rai Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ungkap jaringan Bandar Sabu Asalampung, polisi tangkap lima orang pengedar dengan barang bukti sabu-sabu seberat satu kilogram. Sementara itu polomi kasus dakwaan seorang Bandar Sabu-sabu di Kabupaten Boneh bernama Ikving Lewa alias Koko John terus berlanjut. Kelima pelaku berinisial IA, DSN, SNL, AND, dan ASR langsung digiring ke Polresta Besmakasar. Lima orang pengedar sabu-sabu asal Lampung ini dibekuk di sejumlah lokasi berbeda di kota Makasar. Dari penangkapan itu polisi menyitap barang bukti sabu-sabu seberat satu kilogram. Untuk mengelabui polisi, sabu-sabu itu dikemas dalam bungkusan coklat. Para tersangka ini juga berbagi peran dalam mengedarkan sabu. Kawanan ini telah masuk dalam target operasi polisi. Penangkapan dilakukan sejak bulan Agustus hingga awal September 2024. Atas perbuatannya, kelima tersangka terancam kurungan penjara seumur hidup. Juga kita ada dari hasil pengubangan ada satu DPU, yaitu Indonesia IM, yang merupakan jaringan diatasnya. Jadi, kelima tersangka ini satu jaringan, termasuk jaringan antar provinsi. Di mana yang pengedar utama adalah dari Lampung. Sementara itu, polemik kasus dakwaan seorang bandar sabu-sabu di Kabupaten Boneh terus berlanjut. Kuasa hukum dengan terdakwa bernama Ikving Lewa alias Kokojon, mengajukan protes terkait tuduhan JPU yang dinilai janggal karena tidak sesuai dengan barang bukti. Terdakwa dan kuasa hukum pun hadir di kantor pengadilan negeri Boneh dengan agenda pembacaan duplik dari kuasa hukumnya selasa lalu. Kedatangan terdakwa disambut amarah warga yang meminta pengadilan memberikan hukuman seberat-beratnya pada terdakwa. Bahwa merupakan bandar besar, ternyata dalam fakta persidangan itu tidak terbukti. Pemaksaan tuntutan 18 tahun itu, itu dimulai dengan menambah berat dari narkotika yang dijadikan barang bukti itu yang harusnya berat bersih satu sekian gram, itu kemudian ditambah plastik bening, sebanyak beberapa klip plastik bening itu sehingga dicukupkan beratnya menjadi tujuh koma sekian gram. Sebelumnya terdakwa dituntut 18 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar dan Kabupaten Boneh. Seorang mertua di Kabupaten Sinjai, Tega, merda paksa menantunya yang masih berusia 15 tahun. Perbuatan bejat ini dilakukan saat rumah tengah sepi dan diakui, telah dilakukan dua kali. Akibatnya korban trauma takut dan meninggalkan rumah. Lelaki berusia 60 tahun asal Sinjai ini ditangkap polisi pada Rabu Siang karena diduga memperkosa menantunya sendiri. Pria yang sudah lansia ini memanfaatkan situasi rumah sepi saat anaknya pergi bekerja. Tindakannya susila terjadi sebanyak dua kali. Perbuatan pelaku terbongkar setelah perempuan yang menikah di usia dini itu pulang ke rumah orang tua dan mengadu. Tak terima anaknya diperkosa, orang tua korban melaporkan besannya ke polisi. Kini tersangka mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Korban inisial S sementara melipat bagian di kamarnya, tiba-tiba tersangka masuk ke dalam kamar korban. Tersangka langsung mengikat korban. Seorang asisten rumah tangga ditangkap polisi usai membuat laporan palsu mengenai kasus perampokan dan pemerkosaan di kota Makassar. Rekayasa itu dilakukan untuk menutupi aksinya yang mencuri perhiasan milik majikannya. Ada-ada saja akal bulus pencuri untuk memuluskan aksinya. Seperti remaja 16 tahun 1 ini, ia ditangkap setelah membuat laporan palsu terkait perampokan dan pemerkosaan di rumah majikannya. Petugas curiga dan menemukan sejumlah kejanggalan atas laporan itu. Setelah diselidiki, terungkap jika pelaku CM ingin menutupi aksi kejahatannya yang telah mencuri perhiasan emas bernilai belasan juta milik majikannya dengan membuat laporan palsu. Atas perbuatannya, pelaku CM dijerat pasal 242 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Polisi menetapkan paman yang menganiaya bocah 10 tahun di Bulukumba sebagai tersangga. Kini pelaku telah ditahan dan polisi sedang mendalami peran ibu korban yang diduga ikut memberikan perintah. Status tersangga kini sudah disandang pria berusia 44 tahun yang merupakan pelaku penyiksaan terhadap keponakannya di Bulukumba. Mulanya ia diperiksa sebagai saksi, namun usai didalami polisi, tersangga terbukti menganiaya korban secara sadis dan brutal. Aparat polres Bulukumba juga masih menunggu hasil visum korban sebagai rangkaian penyidikan. Namun secara kasat mata, tubuh korban mengalami luka memar akibat pemukulan yang dilakukan sang paman. Luka secara kasat mata yaitu ada memar di bagian kepala dan kaki. Untuk status tersangga sudah kami naikkan, status pelaku sudah kami naikkan sebagai tersangga. Untuk tersangga lain masih kami dalami. Yang jelas kami sudah melakukan penyiksaan terhadap beberapa orang saksi. Ibu tersebut pernah minta kepada pamannya korban agar untuk dilakukan pembinaan dan juga pelajaran. Penyiksaan terhadap bocah 10 tahun itu dilatari perintah ibu korban kepada tersangga yang merupakan kakaknya. Penganiayaan dilakukan karena korban diduga mencuri uang sang nenek hingga mencapai 400 ribu rupiah. Pelaku dengan tega memukul dan membanting bocah perempuan hingga menangis dan merintih kesakitan. Saat penganiayaan terjadi, ibu korban turut menyaksikan insiden itu tanpa berupaya menghentikannya. Dalam kasus ini, poisi juga tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain jika ada yang terbukti terlibat. Poisi menjerat pelaku dengan ancaman 15 tahun penjara. Hadi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.